coba cari settingan murai batu seri F yang didapat beberapa waktu yang lalu kita lihat ya seperti apa nanti dia maunya oke sebelum saya lanjut teman teman video ini sebagai dokumentasi mungkin teman teman nanti ada masukan silahkan tulis di kolom komentar atau teman teman yang pengen cari vitamin atau obat-obatan burung di deskripsi ada nomornya admin ya jadi ada lengkap lah permasalahan burung oke langsung saja teman teman ya beberapa hari yang lalu ini saya dapat sekitar 5 ekor ya murai batu boleh dibilang bahan atau gacoran dimana burung tersebut beda dari maksudnya beda perternak satu sama lainnya kayak gitu jadi salah satunya di depan ini ini di depan ini gayanya modelnya ini seperti agak ngembangnya ini perkiraan ini murai batu silangan burneo tapi udah disilang beberapa kali kalau istilah kerennya sekarang ini murai batu seri F nah ini saya coba saya pilih ekor yang paling pendek ini karena lainnya itu kelihatan agak panjang-panjang ya ini saya pilih agak pendek yang pertama ini saya memilihnya ini kemarin terlihat dia memiliki lagu atau materi yang menurut saya tonjulan itu tembus itu tonjulannya labet kemarin teman teman ini saya coba sendirikan di rumah ini ya, tapi walaupun disendirikan disini ada beberapa betina-betina, cuman gak apa-apa jantannya cuma ini aja ini saya coba sendirikan dengan perawatan harian ini ya dibersihkan pagi dan sore itu wajib dan setelah itu ketika bareng pembersihan ini ini coba tak kasih EF-nya ini kita kasih jangkrik, jadi disini saya gunakan jangkrik terek sebetulnya ada plus minusnya sih saya suka itu, ya semuanya bisa kita gunakan, cuman kalau jangkrik biasa itu cepat apa ya, lungsungi ya kalau beli banyak kita gunakan terek disini kalaupun misalkan kehabisan jangkrik kita menggunakan seperti biasa ulat kandang untuk pertama kali video ini saya buat burungnya itu cuma sesekali dia nge-play nah seperti ini belum kelihatan bagusnya jadi teman-teman lihat video ini belum kelihatan bagusnya jadi dari sini ada beberapa teman juga kemarin yang kirim foto foto aja dikirim ke saya umsis ini bagus apa enggak kayak gitu nah untuk bagus apa enggak kita tergantung kebutuhannya ya kalau misalkan buat misalkan mau buat lomba yang pertama ya itu harus ada materi atau isiannya atau lagunya itu yang pertama itu yang kedua dia tampilnya maksimal dimana burung tersebut bisa ngeluarin semua isian kalau istilah kerennya itu mutahin isian nah kayak gitu jadi kalau foto aja sih enggak ngaruh ya tapi di segi bodi kalau burung ini enggak ada bagus-bagusnya menurut saya jadi biasa banget kenapa saya bilang demikian di luar sana atau di sini juga itu ada yang bodinya itu lebih bagus kayak gitu maksudnya bagus itu dalam arti menurut saya itu besar panjang terus ekornya melengkung gagah banget jadi burung ini tanpa kelihatan bagus-bagusnya intinya ya seperti inilah kayak gitu boleh dibilang ya kalau misalkan burung ini gembung besar mungkin teman-teman anggap ya palangka kayak gitu boleh dibilang kalimantan tapi karena ini gembungnya udah hilang ya ini seri F kayak gitu terus selanjutnya terus selanjutnya di motif ekor burung ini teman-teman ya itu modelnya itu seperti medan seperti balak seperti itu ya ini menurut saya ya kalau di kantangan ya medan ekor pendek kayak gitu tapi kalau misalkan dulu itu kalau misalkan ekor pendek gak gembung itu masuknya lampung yang ekor panjang gak gembung itu medan mungkin seperti itu tapi untuk tipe apa ya teman-teman ya jenis seperti ini ini tergantung kesukaan kayak gitu tapi menurut saya ini bodinya ini ya biasa aja kayak gitu tapi semoga saja nanti bisa sesuai harapan bisa apa teman-teman ya maksudnya harapannya itu mainnya bisa bagus jadi dimana burung tersebut itu di depan ini teman-teman yang burung model kayak gini bisa ngeluarin isian aja dan muncer itu aja teman-teman oke burung yang seperti biasa ini pengen coba taanginkan sebentar ya siapa tahu nanti bisa mengeluarin lagu yang bagus biar nanti semangat lagi untuk ngerawatnya disini depan belakang kanan kiri burung murai ya teman-teman ya jadi mungkin untuk settingnya agak nanti membutuhkan waktu lama dimana ini saya disini ada tiga burung yang saya sendirikan termasuk ini ya yang baru saya coba sendirikan coba dicantolin dulu nah ini baru tak cantolin modelnya itu biasa banget sorry teman-teman disini ketika saya buat video mungkin sesekali itu ada suara koko ayam jadi disini seperti itu ayam ekor panjang ya mulai ngeplong teman-teman ayo buat saya bangga disini kanan kiri burung dan kanan kiri juga ayam sorry teman-teman suaranya memang seperti ini mungkin perlu pemanasan ya jadi hari pertama ini masih ngeplong-ngeplong ya teman-teman ya belum kelihatan sama sekali keistimewaannya oke oke biar pemanasan dulu ngeplong-plong aja ini setelah ini saya coba ambilkan murai batu yang beberapa waktu yang lalu saya buat konten yaitu burung hasil gadean malah takut teman-teman jadi ini karena banyak ayam jadi disini rame banget ini malah ketakutan burungnya padahal sebelahnya ini yang kemarin kita sendirikan hampir satu minggu ini kalau ini udah mulai birainya mulai keluar jadi yang ini yang kita sendirikan ini sama sekali gak ada respon tapi saya malah senang jadi tantangannya itu ya seperti ini teman-teman ya sebelumnya terpantau ada lagunya tapi ketika kita coba dia gak mau ngeluarin lagu kayak gitu jadi ini kondisinya sebelumnya itu perkiraan saya dikarenakan burungnya satu ruangan sama burung lain dia masih kecapekan yang pertama itu dan kedua birainya itu belum stabil dimana belum begitu birahi kayak gitu ya perkiraan masih kecapekan jadi yang kasusnya sama seperti ini langkah pertama ya wajib disendirikan banget itu semakin lama semakin bagus ya minimal dua minggu tiga minggu nanti baru kelihatan jadi kalau burung tersebut nanti ditandai ketika kita chest dia udah mulai nyos nyos itu langsung jalan berarti udah penyendirian kita udah berhasil tapi kalau misalkan satu hari dua hari kita coba itu itu harus bersabar dulu jadi hari ini ringnya ring merah ya itu itu seri F coba saya sendirikan yang sebelumnya gak mau nembak ya gak ngeluarin lagu ini perkiraan karena belum kondisi jadi dimana burung tersebut ya biasa ya kalau burung kondisi ya nguklang-nguk nguklang-nguk seperti ini teman-teman sekitar satu minggu lagi ya nanti kita update lagi burung ini sekian dulu jadi untuk perawatan kita sendirikan untuk F nya tetap mungkin agak sedikit ditambahi janggriknya itu aja jadi kalau seperti ini ya udah biasa ya teman-teman ya oke sekian dulu videonya teman-teman jadi kesimpulan hari ini saya coba nyendirikan seri F ketika saya tes ini gak bunyi sama sekali nanti seminggu lagi kita lihat dan perawatannya nanti akan saya bagikan lagi sekian dulu